Oke guys, balik lagi bersama gue, di video kali ini gue akan review Yamaha Mio punya temen gue Atau kalau kalian tau gue pernah review CR-V merah, nah ini owner-nya sama Mas Reza Jadi kali ini kita akan review bersama owner-nya, kisah dari Mio ini seperti apa dari awal dapet sampai sekarang Jadi seperti ini, jadi langsung aja biar gak berlama-lama kita undang owner-nya Oke kali ini udah bersama owner-nya, Mas Reza, Mas thank you banget, udah mau di review motor-nya Dan sedikit cerita dulu nih Mas, awal ngambil Mio ini karena pingin tiba-tiba tau temen pada ngambil apa gimana nih? Emang dari dulu suka Mio sih, dari dulu awal pertama kali Mio keluar emang udah suka Dan ini udah Mio ke-14 Punya Mio pertama kali berarti? Tahun 2004 Oh pas, dari awal baru keluar tuh udah punya, oke Nah kalau yang ini konsep dari dulu tuh sama gak ngebangun Mio-nya? Apa beda untuk kali ini konsepnya ke arah mana gitu? Kalau konsep sih mungkin hampir-hampir sama ya stylenya Cuman emang dari dulu emang suka style kayak gini Cuman kalau masalah konsepnya, kalau sekarang kan karena ini Mio udah dua ya Motornya udah berapa belas tahun yang lalu Jadi ini mungkin konsepnya sekarang restorasi modifikasi Oh oke Ini berarti emang awal dapet kondisinya kayak gimana? Ya bener-bener bahan sih Cuman gara-garanya asli warna silver aja jadi mau ngambil Tapi kalau untuk secara keseluruhan motornya udah bener-bener hancur Nah kalau untuk tahunnya ini yang tahun berapa nih mas Mio-nya? Kalau silver tuh keluar di 2006 sebenarnya Tapi ini kebetulan 2007 Oh iya Jadi mungkin sisa stop kali ya Berarti yang udah ada stepnya ya? Ya udah-udah kan yang non-step kan 2004-2005 Ya untuk generasi awal-awal dan itu malah yang lumayan banyak dicari Ya katanya ada yang beda apanya hanya gak tau lah Oke ini kita bahas dari depan dulu ya mas Apa aja yang udah dirombak apa diperbarui dari motor ini? Misalnya dari cockpit dulu ya mas ya Ya cockpit cockpit tuh spion pake replika BMW Oh punya BMW? Oh replika BMW Terus apa namanya holder pake Yamaha NVX Aerox malang Karena kan dia ada switch-nya lampu untuk matiin hidupin lampunya Kalau Aerox sini kan PNP TNP oke Cuma merubah jalur kabelnya aja Oh iya Terus gas pontan pake KTC Handgrip pake NMAG Handbar-nya pake RE-King Ini masternya masih ORI cuma ganti handle-nya aja pake Yamaha X-Ride Karena asli hitam Oh ini kanan-kiri berarti ya? Kanan Ya kiri juga pake X-Ride Ini biar adain breaknya Fungsi banget kalau untuk parkir mas Ini berarti udah space-nya tetep cukup ya walaupun ada ini? Cukup gak ada ngerubah apapun Paling cuman beli complete sama holder-nya yang belakang ini aja Oh oke Terus ini paling pake pond holder guard Lumayan membantu sih ini Terus apa namanya? Voltmeter 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 Ada ininya juga dia Temperatur Temperatur Outsetnya Terus Paling apa ya? Speedo nih speedo Oh speedo pake Dan kuling bawaan Iya pake tempatnya Filipin Bumyum Filipin Oh oke Terus paling headlamp HMA HMA tuh yang agak biru berarti ya? Sebenernya yang Stanley juga biru Oh sebenernya juga birru Lebih suka HMA nya sih Katanya lebih biru tapi biasa aja terlihat Terus lampu pake LED yang RTd 6cc terus turun paling platformer custom lah ya dirapiin terus apa namanya Sen pakai Mio MX Thailand tapi Mika nya diganti Mio yang sini pakai Stanley aslinya tuh clear bener-bener clear ya cuman ini diganti yang pakai tempat Mio nya sini Oh oke terus pakur dulu nih pakur beda nih ya pakur pakai tempatnya Mio J terus ini apa fittingan tetap pakai originalnya Mio 5TL cuman paling diperpanis ini aja ini apa bracket-bracketnya di Chrome terus bracketnya ini custom terus kaliper pakai RCBR 55 selang rem pakai switch panjangnya 130 cm Oh karena kan kalau harusnya sih pakai 90 cm kalau fittingannya langsung dibikin langsung cuman ini karena fittingannya tetap mempertahankan Mio 5TL nya jadi harus pakai yang lebih panjang Oh oke berarti untuk shock ini juga udah pakai punya Mio smell ya bukan ini Mio 5TL aslinya Oh jadi biasanya orang banyak yang yang tanya karena brekatnya 5TL sama Mio smell tuh kan beda nah banyak yang tanya brekatnya brekatnya emang custom memang jarang orang yang jual oke dan memang kalau fittingan kayak gini emang mungkin jatuhnya jadi lebih mahal karena beli brekatnya ini pun juga udah lumayan hari oke oke emang ini pengen mempertahankan aslinya 5TL aja sih oke biar sesuai sama konsepnya restomod ya restomod terus kalau untuk ini mas mau nanya nih kaliper kan ini berarti tetap satu piston piston ya apa berapa piston dua piston dua piston oh kaliper dua piston SCBR 55 terus paling apa namanya disk brake pakai movak ukuran 220 terus paling baut-baut pro-bolt sama as roda pro-bolt yang tipis ini terus paling ini apa namanya gearbox biasanya pada bilang tutup gearboxnya pakai spiral velgnya pakai NK high-loss bandnya Mizzle MRX 90 per 80 nah kalau untuk band depannya banyak problem kalau Mio tuh digedein gak seru nah ini sama nggak ngerasin kayak gitu juga nggak apa pakai sparkboardnya Mio J ini malah lebih aman enggak tetep tetep aja nyowak belakangnya Mas oh oke oh ya mas sama ini tambah fittingan 90 derajat Oh iya 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 ditambah fittingan 90 derajat untuk kepasin fitmennya aja sih ya biar tetep kelihatannya rapi oke oke yang cuma itu paling pindah kesini ini pakai apa tutup gearbox asli bawaan Yamaha aksesoris sama ini tutup kabel remnya tuh ini kabel speedonya ya kabel speedo kabel rem sorry kabel speedo oh oke itu sih kalau di bagian depannya kalau untuk velg sebelum ini pernah pakai model lain gitu pernah pakai RCB SP811 yang katanya sekarang itu udah rare dan digoreng harganya itu masih disimpen kan apa udah dijual enggak ada di dibeli temen sendiri Oh sebenarnya enggak jual cuman yaudahlah gara-gara temen yang pakai udahlah terus pernah pakai ring 16 BSC Thailand yang harusnya dipasang di Nufo pernah tak pasang di sini Oh itu cokok pakai ring 16 band nggak bisa terlalu tebel berarti ya enggak aku ban pakai standarnya Nufo 7090 sama 8090 cuman ah sok depan harus di kerasin karena kalau enggak mentok ke dek oh oke ini kalau sok udah diri bonjuan udah 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 ini hampir rata-rata spare partnya di motor ini 80% baru semua oke nah untuk striping ini juga desain sendiri apa gimana kalau masalah striping ini nyontoh tempatnya Mio Mek Thailand cuman warnanya aja yang di custom sendiri Oh oke bikin iya di tukang stiker nggak bikin sendiri kalau untuk voltmeter nih Mas kenapa taruhnya di situ mungkin kan banyak yang ngebor sini tau biasanya biar lebih enak aja sih ngeceknya juga di sini juga enggak ribet juga kan di sini kan sebenarnya kegunanya cuk kan cuk juga udah nggak kepake makanya udah lah tempelin ini aja biar kelihatan rapi juga enggak pasaran juga kelihatannya ada yang masak sini juga berarti ini dudukannya bikin sendiri apa pakai yang dari ininya ada dudukan kayak elnya gitu makanya ini bisa dipasang oh oke 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 terus paling kebawah ini kontak pakai Mio Solo terus kuncinya muat deh ini ya berarti ya harus nyawak harus nyawak harus nyawak terus ini kunci di custom aja sih custom sama gantungannya piston terus gantungan barang asli aksesoris Yamaha oke terus kantong barangnya ini kantong Doraemon apa udah ngebut pakai tempatnya Mio Thailand oke gitu pasti kepasangnya rapi ya kalau emang PNP sih ini kalau emang aksesoris resmi oke jok nih udah diganti juga nih ya berarti mas offernya jok ini custom ini custom ini custom ada baru cuman memang belum pernah tak pasang karena kemarin beberapa kali kontes kan ngerjanya restorasi modifikasi sama yang patak modifat jadi kalau dipasang horinya kelihatannya ntar ngurangin poin oke tapi ada joknya yang asli ada di rumah yang masih baru nah sebenarnya kalau untuk resto atau modifikasi ya Mas itu poinnya yang perlu diperhatikan apa aja misalkan orang mau bikin dengan konsep seperti itu karena bingung kan ada part yang kayaknya bisa nih pakai aftermarket ada yang mending pakai originalnya itu sebenarnya kayak gimana sih konsep kalau menurutku sih tetap pada pakemnya originalnya motor Mas cuman mungkin ada beberapa barang yang lebih dipermanis diganti dengan merk aftermarket Oh oke kalau aku sih kayak gitu ya ini menurutku ya persepsi orang beda-beda nah untuk mesin sendiri motor ini apakah udah di tetap upgrade apa masih standar kalau mesin udah di upgrade pakai piston 56 clap 2824 terus kemnya pakai BRTT2 udah paling cuman itu tok yang di dalam semua struk segala masih hori masih standar maksudnya dan full refresh dan itu udah dicoba buat jalan jauh atau harian tetap aman ya pernah dipakai sampai ke Jakarta PP Alhamdulillah satu baut bun nggak ada yang kendor tapi kalau geternya nih maksudnya lebih berasa nggak sih dibanding kondisi standar gitu kalau geternya lebih kerasa karena ini kenapot standar nggak tak bobok sama sekali emang kurang suka sih kenapot yang suaranya terlalu kenceng jadi makanya emang tetap mempertahani kenapot standar sebenarnya kalau bisa standar tapi silincernya digedein sih lebih enak ya mungkin nextnya mau tak gedein cuman gedein hidernya doang sih sama paling karbu pakai originalnya KLX filter juga masih dipasang komplit se busa-busanya masih komplit oh oke nah kalau untuk bengkelnya nih Mas boleh dikasih tau juga nggak nih ngegarap restorasi bagian mungkin body atau mesin itu dimana kalau mungkin rata-rata barang-barangnya yang barang-barangnya beli sendiri cuman untuk pengaplikasiannya ada sih bengkel di daerah tajem sana dia sebenarnya bengkel rumah tapi oke juga sih dia juga enak juga diajak sharing terus dia juga mau explore untuk masalah pemasangan-pemasangannya kalau misalnya sulit dia juga pasti nanya jadi nggak tak pasrain bengkel gitu nggak bengkel juga tetep sharing sama aku juga untuk masalah pengaplikasiannya enaknya gimana oke gitu nah lanjut lagi nih kita bahas bagian ini behel juga beda ya? behel pakai tempatnya Mio Amor Mio Amor oke Mio Amor terus kemarin beli yang warna hitam aja untuk netralisir mata aja sih biar nggak bosen nanti fotonya yang di body silver biar ditayangin oke ini berarti maksudnya kinclong banget kan ini berarti udah di coating juga nih atau? belum, sama sekali ini memang body juga belum lama lagi mungkin sekitar sebulanan apa ya cuman kebetulan mungkin pas lagi jarang dipakai aja nah oke nah kalau dibawah sini nih ini kenal pot tadi kan tetep standar cuma headernya ini leherannya udah diganti berarti ya mas? ya leheran udah diganti terus paling ini tambah tutup kipas top secret tempatnya novo cuman ini juga pengaplikasiannya juga nggak gampang masih ada bubut-bubut juga oh oke terus kipas pakai 5V tutup oli mesin pakai ARM terus berdekat kenal pot original di chrome aja sih kenal pot standar tameng juga masih standarnya 5TL nah kalau ujungnya itu kan udah.. itu tambahan atau diganti ujungnya? ini tambahan ini endcap original bawaan aksesoris Yamaha yang mereknya YMAX itu berarti masangnya perlu dilas atau tinggal tep gitu ya? nggak cuman tinggal dicolokin aja terus ada belt pengancingnya ini dibawah sih eh di samping sini ada oke paling itu sih paling tambah ini apa? mata kucing ya biar ala-ala euro style lah baut-baut ya hampir rata-rata udah full stainless juga ya biar keliatan bersih gitu ya ya biar keliatan bersih terus paling sama ini kayak karet-karet tutup filter segala ini semua full baru semua gitu kan biasanya kalau udah upgrade mesin atau apa pada open filter atau bahkan nggak pakai filter mas kenapa tetep dipertahankan pakai filter standarnya ya? karena lebih pengen tampil keliatan standar aja sih mas yang penting motor juga enak untuk pejaran-pejaran juga masih mumpuni sama temen-temen ya walaupun sama yang burapnya udah sampai stroke tetep ketinggal jauh tapi paling nggak nggak terefor lah kalau untuk nyalip-nyalip oke 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 nah kita ke sisi CVT ini mas itu ya oke kalau untuk lampu belakang juga masih pertahanin ori ya mas lampu belakang masih ori masih ori cuma diganti baru aja se reflektornya terus ya selabor juga baru pokoknya bodi kasar bodi halus tuh pas awal dapet emang diganti baru semua ya ini semua full baru mas baru semua sampai ke tank juga semua baru sih selang-selang semua baru jadi kayak bikin motor baru ya ya kurang lebihnya kayak gitu lah meraget mio lagi lah mas oke untuk shock belakang nih ini pakai KTC Apex yang tabung bawah yang black edition dia udah di rebond ulang juga belum dari awal ini pakai udah sekitar satu tahun lebih ini masih enak-enak aja udah sampai mana-mana juga aman-aman aja mas sebelumnya saya pakai ISS yang tabung pisah cuman gara-garanya kalau dipakai berdua kayak ngedup udah di rebond juga tetep sama aja terus ganti ke ini malah lebih nyaman sih dan harganya juga masih oke lah untuk taris-taris belajar dan enaknya karena tabung dibawah gak perlu coak bodi ya nah itu juga gak perlu coak-coak bodi terus telannya juga udah complete preload, ribbon kalau ISS tabung pisah tuh berarti dulu tabungnya ditaruh dimana? di sebelah kanan sini oh di sebelah kanan sini oke nah untuk box CVT ini ini pakai punya NUVO ya berarti ya ini pakai tempatnya NUVO cuman tatakannya aja di karbon sama ditambahin pemanis emblem ANG edition ini sama ini untuk nutupin selahan ada logo zelionit asal tempelin aja sih oke sama paling ini tambah apa tutup koin CVT sama koin garden oke kenapa kan banyak juga yang pakai punya Mio Soul kenapa gak pikiran pakai Mio Soul juga? keliatan lebih mewah NUVO nya ya kalau menurut saya tapi itu kan semua balik ke selera tapi kalau saya sih lebih suka NUVO nya sih lebih keliatan padat kalau dari belakang berarti ini tuh tinggal ganti covernya doang ya Mas? iya tinggal ganti covernya aja PNP palingnya tinggal nyowak-nyowak bagian sini aja oh kalau dudukan baut masih sama semua sama semua oke oke rem belakang tuh juga udah diganti ininya ya Mas? iya paha remnya ini pakai NUVO sama pairnya pakai NILON sama ini ada pemanis juga apa namanya tutup bawah oligardan hmm biar lebih liatan rapi aja sih ini pakai pengganjel gitu juga gak? di velg atau oh iya pakai pakai karena kan biasanya yang ganya udah abses kan dia mentok apalagi kalau untuk boncengan jadi di dalam asnya ini harus digancelin apa kayak ring gitu sih dia cuma gak berpengaruh ke kestabilan atau apa gak aman Alhamdulillah aman gak pernah kenapa-napa oke oke untuk belok-belok juga misalnya untuk belok-belok tajem gitu gak gak ada problem apa-apa juga oke nah kalau CVT dalemannya harusnya udah di upgrade juga dong kan mesin udah upgrade nih berarti udah di upgrade kayak per CVT pakai yang berapa RPM apa gimana kalau kalau derajatnya aku gak begitu tahu sekitar mungkin sekitar 13,5 apa 13,8 gitu roller pun kalau gak salah pakai 9 gram rata fun belt original mangkok kampas mangkok original kampas pakai tempatnya bitcarbu oke terus kalau per 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 gedenya itu lupa 1200 sampai 1500 gitu terus per kecilnya kelihatannya pakai per standar oke berarti tarikan motor ini gimana awal dapat ya atas juga dapat awalnya dengan kondisi motor motor karbu masih vakum filter kepasang sama kenal pot standar lumayan enak untuk nyalip tenaganya udah lebih dari cukup menurut gue pernah dicoba gak pakai kenal pot racing kayak gimana belum belum pernah sama sekali makanya sebenarnya penasaran cuman kelihatannya kuping yang harus ya makanya ya sebenarnya pengen nyoba cuman belum kelihatannya nanti aja deh lihat mode dulu aja deh kalau kemana-mana juga perlu ngumpet-ngumpet nah makanya itu sekarang kan lagi banyak rahasia kenal pot kenal pot racing gitu kan berarti untuk sebenarnya kalau untuk udah bore up pakai kenal pot standar pun masih aman aja ya masih ya tergantung yang nata mesin mungkin ini kebetulan juga bengkelnya juga udah tau apa yang tak minta sesuai dengan kayak apa yang tak minta jadi mungkin kayak masalah kompresi juga nggak dibikin terlalu tinggi jadi porsinya pas aja jadinya oke karena memang aku udah kasih batasan ke dia aku nggak mau kalau macet-macetan nggak mau susah motor tetep enak kayak standar tapi tenaganya harus ada oke kenal pot juga aku nggak mau rubah-rubah yang jadi kenal pot bro kayak gitu ini tanpa tambahan oil cooler atau radiator juga ini ya berarti ya tanpa tambahan itu tapi alhamdulillah aman sih sangat aman ya nggak minta sih tapi sejauh ini masih sangat aman oke oke sama kalau bawah-bawah ini paling standar ya udah di chrome ya iya standar chrome sepairnya terus ini baru juga sekaret-karetnya ini pun juga baru tutup ini memang nggak tak ganti probe tetep originalnya karena takut kenapa-napa gitu karena pernah pengalaman kayak baut as roda belakang ini ganti probe pas aku lari 120-an velg lepas oh sampai velgnya keluar tapi untung aja kena potnya standar dan nggak tak naikin posisinya jadi alhamdulillahnya masih selamat tapi misalnya kalau ada yang mau ganti probe mending lebih baik di locktet oh itu kayak di apain locktet itu jadi kayak dikasih lem di dalam bautnya itu kan ada khusus lem yang buat baut kan ada yang warna biru yang warna merah tapi kelihatannya yang paling kenceng sih yang warna merah nggak ada maksudnya paling kuat gitu cuman nanti nyopotnya susah makanya ini juga kayak baut ini pakai baut standar cuman tak beliin apa namanya covernya aja monel biar tetep liatan rapi oke 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 terus paling ini standar samping pakai tempatnya X-ride tapi di chrome ulang jatuhnya lebih tinggi apa gimana lebih tinggi biar kalau posisi di standar biar nggak terlalu nyedar banget jadi masih tetep kelihatan lurus oke 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 nah kurang lebih kayak gitu coba lihat ini mas kalau tanky ini baru baut-baut ini baru terus sama apa namanya ini platnya ini juga baru pelampung baru kalau ini cuman apa namanya cover aja sih polvo ini tetep ada ada standarnya cuman ini cover luarnya aja cover aja ini pakai ARN oke terus ini juga baru ini karet tutup setelan gas ini juga baru oke ini juga baru karet-karet ini ini juga ini baru semua ini baut sama asnya ini juga ini biar nggak terlalu kendor oh iya tapi kalau ini masih dari bawaan dapetin ya bawaan motornya karena kan kemarin udah beli asli baru cuman kelihatannya sayang aja sih kalau mau tak emin tak coverin oh oke 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 makanya masih pakai yang bawaannya oke gitu ini berarti proses ngebangun dari bahan itu berapa lama ya sebenarnya ini ngebangun ini udah dari 2021 cuman awalnya itu fokus lebih ke mesin untuk nyehatin semua lah kaki-kaki kayak engine mounting komster dan lain sebagainya itu emang pokoknya keluar dari bengkel itu motornya enak dulu aja lah yang penting layak pakai tapi terus kalau untuk kayak variasi-variasinya ini ya sambil jalan oke oke nah next ini berarti mau di apain lagi mas atau udah jadi gini aja kalau nextnya sih paling tetep kayak gini aja mas kalau untuk upgrade ke part yang lebih head down kelihatannya enggak juga sih karena budgetnya udah gak ada hehehe apa udah bosen dengan motor ini mas? kalau ada yang mau ngelanjutin kerawat malah lebih seneng sih mas oh gitu hehehe jadi ini kalau ada yang mau nawar ini kalau harga cocok dilepas bodi dapet dua asli silvernya ada tapi asli bukan bawaan motornya ya oke emang pernah apa beli bodi silver asli silver terus cuman tak simpen aja sih oh karena ini pas lagi bosen aja lengkap dengan striping ori ya? iya tapi striping gak ori stripingnya custom nanti biar ditayangin aja deh fotonya iya 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 sama bodinya yang item ini bawa aja semua pokoknya udah bawa yang yang ada bawa kayak jobnya juga nanti bawa aja part-part yang sisa bawa aja ah cuman kalau part standarnya udah di bengkel udah hilang-hilangan ya kayak kaliper terus CVT tapi kan itu pun juga gak mahal misalnya modi standar sebenernya kalau di total ngebangun ini nih mas Mio Punyamu ini udah kisarannya habis berapa sih emang? kalau ngikut harga di apa namanya di publik keliatannya gak begitu etis ya mas tapi mungkin boleh di total sendiri aja deh atau mungkin dicoba sendiri aja dengan part-part yang udah tadi kita ngomongin ya iya walaupun ini gak barang yang head on tapi hampir 80% partnya standarnya juga diperbaruin nah makanya kan juga yang ngumpulin juga kan butuh waktu juga karena gak semuanya juga dan nyarinya original ya partnya yang original iya partnya lebih lebih ke original sih oke so itu aja untuk video kali ini thank you banget mas sudah sama-sama mas Akin nyembatin waktunya buat di review dan buat yang mau nanya-nanya soal motor ini bisa langsung DM aja berarti ya? iya ke IG nya redmio aja oh ada IG ada ada IG nya motornya ini namanya redmio r i d r i d e underscore smio oke itu bisa langsung DM aja dan ditunggu project selanjutnya mas ada motor apa atau mobil apa yang bisa di review lagi nantinya oke itu aja guys untuk video kali ini thank you buat yang udah nonton semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like share dan subscribe sampai ketemu di video baru berikutnya oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax